Kita masukin informasi mancanegara, peberusahaan militer Rusia kembali melancarkan serangan darat mereka ke wilayah Karsen, Ukraina. Pada Senin waktu setempat, militer Rusia menembaki bangunan milik warga sipil yang mengakibatkan dua orang tewas. Dua warga sipil di kota Karsen, Ukraina tewas setelah militer Rusia melancarkan serangan darat mereka. Militer Rusia menembaki rumah warga sipil di kawasan Karsen. Selain bangunan warga, militer Rusia juga menembaki sejumlah mobil yang terparkir di wilayah Karsen. Tim penyelamat yang tiba di lokasi pun mengevakuasi jasad korban yang masih terjebak di dalam mobil. Tidak hanya itu, petugas pemadam kebakaran juga berupaya memadamkan api yang masih membakar sejumlah bagian kendaraan. Selain menewaskan dua warga sipil, serangan sporadis yang dilakukan militer Rusia juga melukai sejumlah warga sipil. Gubernur Karsen, Oleksandr Prokudin mengatakan korban tewas merupakan seorang pengemudi untuk jasa transportasi perusahaan swasta di wilayah Karsen. Nusantara TV melaporkan.